Kehormatan fraksi mahasiswa yang berkegiatan di DPR dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Kami ingin merespon terjadinya peristiwa yang amat memprihatinkan, yaitu tewasnya kaset reskrim Polres Solo Selatan di Sumatera Barat, yang disebut ditembak oleh kabak ops, jadi oknum polisi menembak rekannya hingga tewas. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum, dan kami doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Terhadap pelaku, kami ingin hukum ditegakkan, agar ditindak tegas, dimintai pertanggung jawaban hukum, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan. Ada dua masalah hukum di sini, kami adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri, jelas-jelas itu saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana, karena dia menggunakan pistol menembak, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Nah, selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan kasus reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak, beliau orang ini marah. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami, Komisi 3 di PRRI, hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat, nanti beberapa anggota yang akan ke sana, saya kemungkinan akan memimpin langsung, atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfad yang memimpin ke sana. Lalu kami, hari Kamis setelah Pilkada, kami akan memanggil Kapolda, Sumatera Barat, Kapolres Selatan dan Kadipropam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Ya, memang masih spesifik masalah ini, tapi karena ada Pak Karifropam, kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check-up-nya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa. Karena, ini jangan sampai terulang lagi, kami yakin dan percaya Bapak Kapolri kita tidak akan menoleransi, memberi toleransi terhadap pelaku seperti ini. Terima kasih telah menonton!